Sesekali kita ajak menjongkak kedudukan. Pendeta Moyam harungi kalimah sebagai pejuang bahasa. Dalam pernafian serba mahu memingkirkan, namun masih mampu meletakkan jaminan rasmi dalam perlembagaan. Kini bahasa itu berlegar-legar. Di hutan dasar yang sesat, di rimba program globalisasi yang buas, di laut pandang rendah tanpa ada nilai menghampas. Dikali perigi kelemahan, warga mempabaikan. Carilah rasnya akar tunjang tegak bangsa. Dilahman fikir, cuba menekah peripenting sebuah peradaban. Suatu waktu diburukkan luka bahasa penjajah dihujani titis pedih. Tidak percaya pada laung suara kebanggaan. Sedangkan itulah bahasa perpaduan, itulah bahasa penyatuan. Kita bangsa yang bongkar rahsia, budi bicara berselokan asam. Kita bangsa yang perturunkan ilmu kekuatan, istilah indah, baik puisi gurindam. Kita bangsa yang perdalam akal kebijaksanaan, santun berpantun. Dan, kitalah menukang seni kata, sinis berkias. Bahasa kita telah bermahkotakan kewujudan. Bahasa kita sudah bermartabatkan kebangsaan. Bahasa kita sudah bertahtakan kehebatan. Usaha asyik di kota, bahasa jajah, gadai, maruah milik bangsa sebagai jagaran kemajuan. Bahasa kita bukan bahasa sesebuah. Bahasa kita ada pemiliknya. Bahasa kita punya tuannya. Bahasa kita punya jiwa. Bahasa kita punya tuannya. 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 Terima kasih.